Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam kalian sehat, bahagia dan tentunya diberikan kelancaran rezeki Amin Das Mini, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun Ia tinggal di sebuah rumah semijadi di Jalan Wisma Tirto Asri, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Ia tinggal bersama suaminya berinisial IA, berusia 48 tahun dan juga seorang anak laki-lakinya bernama Septia Das Mini sebelumnya merupakan seorang janda anak satu Dirinya kemudian menikah kembali dengan Ia dan mereka telah hidup bersama selama 15 tahun Keduanya melakukan pernikahan siri karena Ia diketahui masih mempunyai istri sah Artinya ia merupakan istri kedua dari Ia Das Mini hidup bersama anak laki-lakinya yang bekerja paru waktu sambil berkuliah Begitupun dengan sang suami yang bekerja dan juga sesekali pulang ke rumah Septia mengatakan bahwa ayah tirinya merupakan ayah yang baik Ia tidak pernah memukul atau bersuara lantang Ayah tirinya bersifat pendiam dan bahkan tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan Das Mini dan keluarganya dikenal baik oleh tetangga setempat Das Mini sering melakukan kegiatan di rumahnya sendiri Karena suami dan anaknya pergi bekerja Jadi keduanya ini jarang sekali berada di rumah Ya seperti wanita ibu rumah tangga lainnya Das Mini mengisi celah kekosongan waktunya dengan bermain sosial media Nah lambat laun ia mengenal salah satu platform video musik yang berasal dari Tiongkok Yaitu Tiktok Kala itu Das Mini dikatakan perlahan mulai berubah sifatnya Sang suami mengatakan Das Mini mulai sering membantah dan juga membentak Mengetahui perlakuan Das Mini ini berubah Sang suami yaitu Ia sering sekali menegur Das Mini agar mengurangi bermain aplikasi tersebut Pada awalnya ia menegur Das Mini berkali-kali agar ia tidak mengunggah video di aplikasi tersebut Dimana sang istri kerap menari dan memperlihatkan kemualekan tubuhnya di video Das Mini merasa ia tidak suka ditegur oleh suaminya Dia mengelak dan mengatakan bahwa itu bukan urusan sang suami Setiap saat sang suami menegur Das Mini ia selalu menjawab Urus saja urusanmu sendiri Nah mulai dari kalimat itulah membuat Ia sang suami ini tersulut api cemburu Ia merasa geram dan dia mulai membentak Das Mini Septya sang anak kala itu ikut menyaksikan jika kedua orang tuanya bertengkar karena aplikasi tersebut Nah mengetahui keduanya ini bertengkar Septya sebagai anak kandung dari ibunya mencoba untuk menengahi masalah keduanya Namun sayangnya api yang sudah tersulut tidak kunjung mereda Das Mini semakin sering mengunggah video Nah kala itu suaminya kemudian mencoba mengambil HP milik istrinya Dan ternyata teman-teman begitu menyakitkan Sang suami justru melihat ada komentar dari laki-laki di salah satu unggahan video istrinya Suami Das Mini marah dan dia meminta untuk Das Mini berhenti bermain platform tersebut Namun ternyata kemarahan sang suami yang sedang cemburu itu hanya dianggap seperti angin lewat Das Mini pun semakin menjadi-jadi Mulai dari saling membalas melalui komentar dan juga chat ya di aplikasi tersebut Berlanjut pada percakapan melalui WhatsApp Das Mini mulai melupakan bahwa dirinya sudah bersuami dan memiliki anak Lalu tanpa diduga teman-teman Hal mengerikan inilah yang terjadi Pada keesokan paginya tepat pada pukul 10.45 waktu setempat Setia menerima telpon dari ibunya yaitu Das Mini dengan suara yang parau menahan sakit dan juga menangis Ibunya mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat lagi Setia mendengar itu dia langsung merasa tidak enak dan dia bergegas pulang untuk melihat keadaan ibunya di rumah Namun saat ia mengetuk pintu dia sama sekali tidak menemukan satu suara pun yang menyahut dari dalam rumah Saat itu dia langsung memikirkan hal terburuk lalu dia kemudian mendobrak pintu rumah dan Setia mencari ibunya ke seluruh ruangan hingga pada akhirnya ia pun menemukan ibunya sudah tergeletak bersih badara yang mengalir dari kepalanya Setia kala itu mencoba mencari pertolongan dengan ia berteriak minta tolong Namun sayangnya usahanya sia-sia Sang ibu menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Setia Warga kampung yang mendengar suara teriakan Setia mulai bergatangan untuk membantu keduanya Kemudian mereka memanggil polisi untuk meevakuasi tubuh Dasmini ke rumah sakit terdekat Polisi kemudian melakukan investigasi dan juga menanyakan keluarga serta saksi yang ada Dan kala itu hanya Setia lah yang menjadi satu-satunya saksi dari kejadian tersebut Kecurigaan Setia terhadap ayah tirinya menguat nih teman-teman saat dirinya mengetahui bahwa sang ayah tidak berada di rumah Dan polisi menemukan barang bukti berupa linggis yang diduga sebagai alat untuk memukul Dasmini Kala itu proses penyelidikan berjalan cepat dan menyatakan bahwa memang ia menjadi satu-satunya terduga pelaku pembunuhan Dan pada akhirnya teman-teman kurang dari 24 jam polisi pun sudah menemukan IA yang dikatakan kala itu sempat mencoba untuk melarikan diri Dan kemudian saat diintrogasi di kantor polisi IA mengaku bahwa memang ialah yang telah membunuh istrinya Karena dia merasa sangat cemburu kepada istrinya yang selalu mengunggah video erotis hingga sampai berhubungan dengan lelaki lain Dan teman-teman saat ini IA telah mendapatkan hukuman pidana selama 15 tahun penjara Teman-teman demikianlah kasus kali ini bagaimana menurut kalian dengan kasus ini Silahkan sampaikan argumen kalian dengan bahasa yang sopan tentunya Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan ingat hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye